lah tayo kok kamu berhenti sih kata esan waduh tayo ngapain berhenti ya guys di reala kereta api lagi halo teman-teman sebelum mulai jangan lupa klik subscribe nya dulu ya yang belum biar nggak ketinggalan video kita setiap hari oke oke ya wassup guys kembali lagi dengan Molly beranah kali ini kita menu pimpin lagi teman-teman yey nah episode kali ini namestakan tentang tayo ketabrak reta waduh tayo tayo kenapa kamu ya mainnya jauh-jauh sih aduh yaudah kita lihat aja guys daripada kita penasaran nih tapi sebelum itu jangan lupa like dulu video ini oke oke ayo kita mulai jump jump tayo ketabrak reta upinipin sedih waduh tayo kurang kerjaan ya guys pada suatu pagi yang sangat cerah upinipin sedang joget-joget gak jelas nih guys di deket rongsokan mobil wah pagi ini cerah ya ipin kata upin Oke sambil joget kita guys Iya membuatku ingin makan ayam goreng deh kata ipin ini lagi makanan terus ya otakmu ayam goreng terus lah ipin kata upin bener tuh hehehe iyalah itu kan favorit aku kata ipin oh iya ngomong-ngomong tayo dimana ya kata upin oke kita lagi nyariin tayo nya nih guys aku juga nggak tahu nanti pasti dia dateng lah kata ipin oke tayo ini udah jadi temen kita ya tak lama kemudian ada tayo dateng nih guys oh iya bener dateng guys dia tuh nah itu dia ada suara tayo kata upin tintin upin ipin jom kalian mau jalan-jalan nggak kata tayo asyik kita diajak jalan-jalan guys wah kebetulan nih ada kamu kami lagi mau jalan-jalan nih kata ipin yaudah kalau gitu ayo naikin aku wih naikin aku guys oke untuk aku nggak gendut jadi kita bisa naikin tayo guys soalnya kalau naikin tayo gendut-gendut nanti mobilnya rusak tayonya kasihan ayo cepetan ipin sini ikutin aku sini ya oke kita naik bis tayo hai tayo hai tayo oke kita naik tayo ya guys eh kamu naik situ ngesopan tau ipin ngomong-ngomong kita kemana nih pin kata upin Aduh kita kemana ya oke kita naikin aja langsung ya guys oke kita naikin aja asyik si Patrick nggak bisa naik aduh kan dibilang kamu gendut Patrick kamu nggak bisa naik tayo oke kita ke toko permain aja yuk enak permainnya kata tayo aduh ke toko permain guys wuh enak ya bener-bener eh Patrick kamu ngapain sih Patrick ngikutin terus dia kasihan banget ya nggak diajak naik tayo ya oke hmm iya tuh toko permain kesukaan kami kata tayo nya oke berarti ke toko permainnya guys pergi ke toko permain asik kita ke toko permain nih jump jump mana Patrick ya Patrick kami tinggal deh yaudah guys kita langsung guys jump aduh-aduh maaf pak ya 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 tayo nabrak nih hati-hati tayo kamu mah nabrakin mobil orang terus oke belok kiri oke hati-hati tayo Oke guys kita akan ke toko permain guys si tayo mungkin lapar juga kali ya masa mobil-mobil makanya permain oke hati-hati waduh awas ah tayo ya 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 eh tayo 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 nya guling eh eh tolong 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 eh tayo gimana tayo bangun bangun nah gitu bangun aduh masa tiduran di jalanan enggak sopan tahu pakai kita langsung aja guys jump jump kita ngebut tayo ya nge-nge kita ngebut tayo semangat tayo Oh ya elah Oke guys kita udah sampai nih guys Aduh walaupun nabrak-nabrak ya gitu dah tayo sukanya nabrak-nabrak di mobil orang hati-hati belok kiri belok aduh mana kita nyampe apa Oh kita ke situ guys awas misi-misi awas jenap lagi Oh ini dia tak apa permainnya hap parkir tayo di sini aku pakai di sini hap hehehe Oke tayo kamu nanti tunggu di sini ya kami sebentar kok kata pinipin Oke aku tunggu di sini ya kata tayo Oke jangan kemana-mana ya tayo nanti diculik lagi tayonya Oke masuk ke toko Oke tayo tunggu situ ya Aduh mesinnya dimatiin lagi ada asap-asapnya Oke mana pintunya eh tayo kamu ngalangi tayo Oke oke misi-misi-misi mbak aku anak kecil nih hap saat di dalam Oke ini toko mainan atau apa nih Oh iya bener nih kayak Indomaret guys upin-upin pun melihat poster menabung dibang Oh menabung dibang maksudnya apa Hah apaan ini ya ah mau libra maksudnya apaan sih waduh mau libra maksudnya waduh kayaknya bagus juga nih menabung di bank Oh si upin mau nabung dibang nih guys jadi tertarik nih menabung di bank MI dapat mobil waduh kalau nabung di MI dapat mobil guys ya emangnya kamu mau nabung upin kata ipin Iya sih kan lumayan dapat mobil Lamborghini waduh mobilnya Lamborghini guys kalau kita nabung di bank MI bank mau libra yaudah nanti abis ini kita langsung ke bank aja yuk kata ipin Oke guys kita setelah beli ini nih makan makanan kita langsung ke bank ya guys dan setelah beli jajan tayo kami mau ke bank nih bank maul ibra bisa anterin gak kata upin wah tentu saja bisa dong naikin bis tayo Oke makasih tayo dia sahabat kita ya guys Oke jum-jum hap pergi ke bank Oke guys kita akan pergi ke bank nih guys jum-jum ayo cepetan tayo semangat tayo ngeng hei tayo hei tayo jangan nabrak terus dong ah ampun dah nggak kayak dipeleng ini nabrak terus oke kita udah nyampe nih guys kayaknya hap kita parkir di sini ngeng hap setelah itu upin dan ipin pun masuk ke dalam bank itu guys two hours later dan dua jam kemudian hmm aneh ya ah kemana sih upin udah dua jam nih aku nunggu kata tayo waduh tayo yang nunggu guys kasihan tiba-tiba jarjit dan esan pun datang nih guys ah mana jarjit sama esan oh ini jarjit sama esan guys oh itu esan tuh kecil banget wah ada kamu tayo kata esan mana esan weh weh oh ini dia esan guys ha kenapa kamu ada di sini tayo kata jarjit waduh jarjitnya hitam guys gak kelihatan hah hmm nggak papa kok kata tayo ha kenapa coba bilang lain sebenernya kata esan waduh tayo kenapa ya guys lagi sakit kali ya sebenernya sih aku lagi nunggu pin-pin dia lagi di dalam tapi lemah banget kata tayonya ya biasa lah mungkin ngantri di banknya kata esan dua tiga empat jajaja apa ya pantunya ya ampun jarjit mau pantun apa-apa sih udah deh kalau begitu nggak usah pantun by the way tayo kita jalan-jalan yuk mau nggak kata esan hah gimana ya mau jalan-jalan aku kan lagi nungguin upin-ipin tahu nih tayo lagi nungguin upin-ipin malah mau diajak jalan-jalan guys udah kamu mau dapet duit nggak nggak penting nunggu upin-ipin kata esan waduh esan jahat nih nungguin upin-ipin hmm oke deh kata tayo yah tayo mau guys berarti nungguin upin-ipin dong waduh tayonya meledak heheheheh tayo kamu kebakaran tayo waduh tayo bang kamu mental tayo waduh tayo nya meledak guys kasihan banget aduh karma jarjit pengsan oke guys aduh tayo nya hidup lagi nih guys tadi kebakar dia aduh heheheheh perutku lapar jom kita ke rumah makan ikan aku jadi pengen makan nih gara-gara pantunya jarjit waduh kita makan aja ya tayo kamu lapar kan oke nanti aku beliin nasi padang ya tayo oke tayo akan makan nih guys sama esan ya esan yang bayarin hohoh bagus tayo kita akan ke rumah makan nih jom jom kita ke rumah makan asik dah aku udah nggak sabar nih sementara itu oke tayo udah pergi nih guys upin-ipin ditinggal kasihan banget ya hmm kemana ya si tayo kata upin oke upin lagi nyariin nih guys tayo nya hilang nih apa dibegal sama orang ya heheheheh hah jangan-jangan hilang lagi nih diambil ucok kata upin waduh tayo nya diculik nih jangan-jangan ya upin-ipin belum tau ya guys heheheheh dan di saat yang lain ada kereta api nih guys lah tayo kok kamu berhenti sih kata esan waduh tayo ngapain berhenti guys direlak kereta api lagi heheheheh lah kamu kali ya matiin mesinnya waduh kan si esan nyupir ya guys mungkin bensinnya habis kali ya heheheheh dan secara tiba-tiba tayo eh maksudnya kereta api pun datang dari air kanan dan akhirnya tayo ditabrak oleh kereta dan keluarga setempat pun langsung menghampiri tayo nya waduh kita ketabrak kereta guys aduh ini bensinnya habis di tengah jalan lagi nih waduh ada habis ketabrak ya pantesan kayak ada ledakan tadi kata madara waduh langsung banyaknya nonton guys yasem banget tayo nya guys ya betul sekali tuh apakah mereka sudah mati ini lagi doain mati nih heheheheh hmm belum dia masih bernapas tandanya dia masih pingsan kata bapak bapaknya lah terus bisnya mau dibawa kemana nih aduh bisnya ancur apa enggak ya si tayo nya guys eh ntar dulu deh pak jangan langsung dibawa itu bis hidup bisa ngomong gak kayak bis yang lain kata ucok yaudah saya aja yang langsung bawa ke bengkel si tayo nya waduh ternyata tayo rusak guys ya ampun udah tadi banyak ilang lagi heheheheh dan saya langsung aja laporkan si esan ini ke bapaknya setelah itu bawa ke rumah sakit kata bapak bapak ininya akhirnya pun jarje dan esan pingsan dan mengalami luka memar waduh ketabrak kereta cuman benjol doang ternyata ya guys heheheheh pesan moralnya adalah jangan membawa kabur bis orang dan beginilah jadinya waduh kita kena karma guys gara-gara nih gara umpun ipin tayo nya ketabrak kereta kan dan ipin pun sudah mengetahui tayo yang ketabrak kereta dan ipin langsung pingsan guys bukan ipin sayang banget berarti sama si tayo ya guys langsung pingsan heheheheh tamat yeh begitu cita ya guys si tayo ketabrak kereta ini gara-gara esan nih bensinnya abis dibawa-bawa oke guys begitu cita ya guys jangan lupa subscribe like and comment teman-teman kalau kalian suka cerita ini oke dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax